Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa kembali dengan saya Saya Sudya Novi Wideni Suara Pusiklat KNPK Pada sesi kali ini Kita akan membahas tentang Sanksi terkait penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2018 Baik, sanksi terkait penyaluran dana desa Itu bisa berupa penundaan penyaluran Pemotongan penyaluran Bahkan sampai penghentian penyaluran dana desa Penyebab dikenakannya sanksi ini adalah Karena tiga hal Yang pertama bisa karena kepala desa Belum menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran dana desa kepada Bupati atau wali kota Yang kedua Yang kedua karena adanya rekomendasi dari Aparat pengawas fungsional daerah Bahwa penyaluran dana desa Harus dihentikan atau ditunda sementara Karena adanya potensi kurupian negara Dan yang ketiga Karena sisa dana desa Tahun Anggaran sebelumnya Yang ada di rekening kas desa Tahun 2017 Jumlahnya melampaui 30% Dari pagu Anggaran 2018 Untuk penyebab nomor 1 dan 2 Jika penyebab ini berlangsung Sampai dengan berakhirnya tahun Anggaran 2017 Maka dana desa tahun Anggaran 2017 Tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa Namun Dana desa tersebut Bisa disalurkan tahun Anggaran sebelumnya Dengan catatan Pemerintah daerah Maupun pemerintah desa Menganggarkan kembali dana tersebut Di dalam RAPBD Dan RAPBD tahun Anggaran berikutnya Atau tahun Anggaran 2018 Jika kedua kondisi ini Berlangsung Sampai dengan Bulan Februari Yaitu sampai dengan akhir Februari tahun 2018 Maka Sisa dana desa Yang belum disalurkan tersebut Itu akan menjadi pengurang Bagi penyaluran dana desa tahun Anggaran 2018 Tahap kedua Dari rekening kas umum negara Ke rekening kas daerah Artinya Untuk dana desa tahap kedua 2018 Akan dipotong oleh kepala KPPN Sebesar dana desa tahun 2017 Yang belum disalurkan tadi Akan tetapi Jika kepala desa Sudah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa Sebelum minggu kedua Juni tahun Anggaran 2018 Atau Kalau rekomendasi Dari APFD Terkait dengan penundaan penyaluran dana desa tadi sudah dicabut Maka Bupati harus menyampaikan permohonan penyaluran dana desa Kepala KPPN Paling lambat Minggu ketiga Bulan Juni tahun 2018 Jika permintaan penyaluran dana desa itu tidak dilakukan oleh bupati atau wali kota Maka dana desa tahap kedua tadi Sisa dana desa tahap kedua tadi Tidak bisa disalurkan kembali Ke rekening kas umum daerah maupun ke rekening kas desa Dalam arti dana tersebut menjadi hapus Hangus dalam arti disini tidak bisa disalurkan kembali ya Pak Mesa Nah Terkait dengan sanksi Adanya sisa dana desa tahun sebelumnya Di rekening kas desa tahun anggaran 2017 Yang jumlahnya melampaui 30% Dari pagu anggaran 2017 Bisa saya jelaskan sebagai berikut Jika pada akhir tahun 2017 Sisa dana di rekening kas desa Maksudnya sisa dana desa di rekening kas desa Dari saldo-saldo tahun anggaran 2017 Maupun tahun anggaran sebelumnya Jumlahnya melampaui 30% dari pagu anggaran dana desa tahun 2018 Maka dana desa tahap kedua tahun anggaran 2018 Akan ditunda penyalurannya sebesar sisa dana tersebut Jika sisa dana tersebut jumlahnya melampaui dana desa tahap kedua Maka dana desa tahap kedua tahun 2018 Tidak bisa disalurkan ke rekening kas desa Kemudian jika sampai minggu ke-2 Juni tahun anggaran 2018 Sisa dana desa tersebut jumlahnya masih lebih dari 30% Dari pagu anggaran 2018 Maka penyaluran dana desa tahap kedua yang tadi ditunda Itu tidak dapat disalurkan kembali Dan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum daerah Artinya dana desa itu sama saja menjadi hangus Karena tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya Demikian pembahasan terkait dengan Sanksi penyaluran dana desa tahun anggaran 2018 Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh